Shokuldernya adalah Banyakan yang minta foto sih sebenernya Aku tuh kan dari dulu Anaknya gak mau foto Kalau gak di dalam kamar Udah make up-an dan tanpa matahari Itu aku gak pernah mau Sedangkan kalau misalnya di luar kan ya Kak minta foto dong Aku kayak Belum siap Belum make up-an Mau gak mau gak bisa dong Nolak kayak Maaf aku belum make up-an kan Gak mungkin gak etis banget gitu Jadi ya itu sih Kulder shock-nya itu Terus kayak hal-hal Hal-hal Sekecil Tiba-tiba disapa gitu Kayak oh ya Ada yang kenal Kalau yang random Kamu lagi dimana Terus ada yang nyapa Random banget itu Gak sih semuanya Mostly di tempat-tempat Kayak mall gitu Justru kalau tempat-tempat yang Yang Enggak gak ada tempat random Mall aja Mal atau pas emang Kamu lagi manggung Atau kayak kamu lagi belanja Terus kan adain gitu Terus di kampus gimana Sekarang Di kampus mah orangnya Di kampus aku tuh emang Sebutannya adalah Kampus artis gitu loh Banyak lulusan dari sana Dan emang anak-anaknya aktif Di sosial media semua Jadi lewat lah Kalau hal-hal kayak gitu Jadi biasa aja gitu ya Kalau di kampus Malah gak jadi Oh gitu ya Enggak selalu di kampus Pernah aku juga ngeliat Komen Karena aku tuh Kalau ngeliat Nadine Jujur aku tuh kayak Jadi kakak gitu tuh Kayaknya kan ngerasa deket Karena kamu selalu curhat Jadi kayak saat kamu curhat Di sosmed tuh Kita ngerasanya jadi Ih aku jadi tahu Nadine Luar dalam gitu loh Jadi saat kayak misalnya Kamu posting foto Atau mungkin agak yang sedikit Gimana gitu Atau mungkin ada Sedikit kebuka sedikit Misalnya ada aja kan Pro kontra Walaupun kita sebenarnya Gak apa-apa Tapi ada komen-komen negatif Suka baper gak sih Sempat kepikiran Yang pernah kayak Kok jahat banget Dia komen kayak gitu Sampai seminggu Dulu sih Dulu tuh yang kayak Bener-bener parah banget Tapi Aku sayang banget Sama bundaku Dia tuh gak pernah Gak pernah Apa ya Gak pernah ikut-ikutan Manas-manasin aku Aku tahu ada beberapa temen aku Yang kayak Iyo orang-orang jahat banget Gak pernah Dia tuh lebih kayak Kak mereka tuh emang punya platform Orang jaman dulu tuh Mereka gak punya lapak Untuk berkomen Sedangkan di jaman kakak Mereka punya gitu Dan itu bebas sekali Dan kakak Public Udah public Udah gak di private Jadi Emang Kakak yang harus kuat gitu Dibanding kayak gitu Kakak yang harus kuat Kalau misalnya emang Mau maju nih Pohon semakin tinggi Anginnya emang kenceng banget Jadi mau gimana Mau makin mundur Atau mau maju aja kita Tapi waktu dulu banget Bapernya sampai Sampai gimana Bapernya tuh marah-marah Di sosial media sih sebenarnya Oh jadi marah Itu yang menurut bunda aku Itu gak Gak berkelas dia bilang Receh banget sih Kamu pake ngekomenin balik gitu Ini gak usah gitu Sampai kayak Aku gak mau pake sosial media lagi Selama Seminggu gitu Aku Dulu banget Kalau Teh Yura tau Aku pernah hiatus selama Dua kali Kayak sebulan Terus balik lagi Sebulan hilang lagi Karena itu ya Karena itu Karena it gets too much Kaget ya gak sih Iya gak sih di umur 16 Sudah dapet semua Bener-bener ya orang-orang Tapi ya itu dia Kita pasti tinggal nutup aja Tapi bunda sempet ngingetin gak Nadine tuh Jangan gitu Atau gimana Ngasih tau gak Bunda itu Aku tuh ngepost apa-apa Orang-orang tuh suka Nge-tag bunda gitu Kayak aku waktu itu pernah Ngepost foto Pake baju Baju berenang gitu kan Bikini Orang pada nge-tag bun Bunda liat deh bunda liat Aku kayak Kan gue difotoin juga Mama gue Oh iya itu yang Yang fotoin bunda Yang fotoin bunda Batas aku tuh ada di dia Kalau misalnya lulus sensor sama dia Nggak lulus sensor Ada di instagram Kalau misalnya enggak Aku tarik lagi Yang fotoin bunda ya Fotoin bunda Apa-apa bun Kalau gitu pun Bundanya jangan disini nih Karena bangga Suka komen kan Iya bundanya suka komen Mau mainin orang lain Oh gitu Nah kalau misalnya sekarang Ada target gak sih Yang pengen kamu capai Dalam waktu dekat Apa ya Aku pengen lulus Dalam waktu yang bener aja sih Gak mau ngulur-ngulur Gak mau kebanyakan Ngambil absen segala macem Segala macem Jadi sebenernya prioritas aku itu Karena sekarang lagi banyak absen emang Enggak sih Justru sekarang Ngelai aku banyak Alhamdulillah Alhamdulillah Sombong sedikit Mumpung lagi bagus kan Mumpung lagi bagus Aku jalanin itu dulu Jadi prioritas Nyanyi juga Sejajar prioritasnya Nyanyi aku pengen Jalanin kewajiban aku dulu Sebagai penyanyi Lalu pengen Pengen banget Sebenernya nulis album Cuma aku tidak buru-buru Tidak ada yang memburu-buru Dan aku juga gak mau memburu-buru Itu sendiri